Oke guys, balik lagi di channel Progressive Autosound Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi Jadi mobil ini kira-kira mungkin baru beberapa bulan ya diangkut sama pemilik mobilnya Jadi emang pemilik mobilnya ini emang pengen membangun mobil ini Jadi ini mobil second, pengen dibangun ulang ya Dari AirSus dan audionya segala macam Dan kebetulan kita dipercayakan untuk membangun audio di mobil ini Jadi pastikan penasaran kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil Honda Accord CR2 Oke guys, jadi tanpa perlu berlama-lama Gue pengen kasih denger dulu kira-kira bagaimana hasil suara Dari mobil Honda Accord CR2 yang udah kita upgrade dengan sistem full ya Jadi emang udah kita upgrade, nanti bakal kita review juga apa aja yang kita pasangkan Tapi sebelum gue review, mending kalian dengerin dulu cuplikan klip suaranya Dari mobil Honda Accord CR2 ini Takkan pernah ada yang lain di sisi Segenap jiwa hanya untukmu Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi Ku ingin kau di sini Tapi semsepiku bersamamu Oke guys, jadi kalian udah denger sendirikan bagaimana hasil suara Dari sistem audio yang udah kita upgrade di mobil Honda Accord CR2 ini Tapi pastikan penasaran kira-kira apa aja yang kita pasangkan di mobil Honda Accord CR2 ini Jadi biar bisa dapetin hasil suara seperti yang tadi Langsung aja kita mulai dari bagian depan dari mobil Honda Accord CR2 ini Seperti biasa, bisa kalian lihat di sini ya Kita ada bikinin satu buah custom fuse mounting Ya, super rigid Untuk dudukkan fuse Jadi ini adalah sistem pengaman utama dari mobil Dari sistem audio dari mobil Honda Accord CR2 ini Ya, bisa kalian lihat di sini juga Ini adalah kabel serum utama yang kita pasangkan Semuanya kita selongsongin Jadi benar-benar super safety dan super aman Dan tahan terhadap panas Karena di sini ada panas mesin Dan ini juga fuse utama, juga gak goyang-goyang sama sekali Jadi benar-benar super rigid Jadi untuk keamanan dari Keamanan utama dari perkabelan sistem audio di mobil Honda Accord CR2 ini Benar-benar sudah sangat safety Bisa kalian lihat di sini ya Oke, kita beralih ke bagian bagasi dulu deh Oke guys, langsung aja kita buka bagasinya Dan bisa kalian lihat di sini ya Di sini sudah ada tabung AirSusnya Jadi sebelumnya memang pemilik dari mobil ini sudah memasangkan AirSus Di bagian dalam situ Ada kompresornya Untuk sistem AirSus yang ada di mobil Honda Accord CR2 ini Jadi memang mobil ini memang dibangun dengan konsep Kayaknya seperti Hela Flash ya Dan pemilik dari mobil ini juga gak mau Sistem audio di mobil ini juga terlalu rame ya Jadi pengennya lebih ke arah OEM luk Maka kita bikin custom bagasinya juga Ya terlihat seperti OEM ya Bisa kalian lihat Kita finishing dengan karpet seluruh bagasinya Ya, jadi matching dengan warna bagasinya Dan benar-benar kita mengutamakan kerapian ya Dari pinggir-pinggirnya Semuanya presisi dan rapat ya Bisa kalian lihat di sini Di sebelah kiri dari bagasi Honda Accord CR2 ini Kita ada pasangkan juga Satu unit subwoofer studio reference Special port 10 in Yang kita udah ukur dari volume-nya Ya, dan juga Ini buka-tutup bagasinya juga tetap aman ya Karena ini emang udah ada kita perhitungkan semuanya Ya, jadi emang gak ada masalah Benar-benar seperti OEM Benar-benar seperti buatan pabrik ya Dan suaranya tetap mantep Karena emang volume boxnya juga presisi Oke, di bagian sebelah sini Ini kita ada bikinin laci Kira-kira fungsinya apa Ya, kita buka aja Oke, di dalam sini kita ada simpan satu buah toolkit ya Satu set toolkit ya Ini toolkit-toolkit bawaan ya Emang kita taruh di sini Jadi emang udah kita pikirkan juga Agar fungsionalitas dari Desain yang kita bangun di mobil Honda Accord CR2 ini Tetap sesuai dengan fungsionalitasnya Ya, jadi tidak mengganggu bagasi juga Dan terlihat benar-benar sangat rapi dan presisi Oke Eh, di sini Bisa kalian lihat Bansai rapinya tetap ada ya Semuanya tetap aman Dan Tertutup dengan rapi Seperti OEM Tapi lebih bagus dari OEM menurut gue Ya, karena ini benar-benar Kita Desain demikian rupa ya Jadi lebih bagus dari OEMnya Oke Di bagian Sini Sebelah kanan Kita ada bikinin laci juga Oke, penasaran kita buka aja Oke Sudah kita buka Di sini tentunya ada satu buah donkrak Ya Donkrak ini di mana Jika kita harus mengganti ban Maka Donkrak ini bisa tinggal kita ambil dari sini Dan ini juga nggak goyang ya Rigid ya Jadi benar-benar presisi Dan Seperti yang tadi gue udah bilang Fungsionalitasnya tetap ada Jadi walaupun kita modif Tapi Tidak mengorbankan fungsionalitas Dan malah lebih baik Oke guys Jadi Di bagian Dalam interiornya Tidak banyak perubahan Tapi di bagian head unitnya Kita ganti Dengan head unit Android Dari Enigma Ya Karena emang Pemik dari mobil ini juga pengen Biar Head unitnya bisa Bluetooth Bisa YouTube Segala macem Jadi emang Harus diganti dengan Android Ya Tidak ada masalah Pemampilan juga tetap plug and play Dengan OEMnya Kemudian di bagian panel Twitter Tetap menggunakan panel Twitter standarnya Hanya saja kita ada bikinin custom grill Ini untuk Twitter Studio Reference Twitternya tetap terlihat manis Dan terlihat seperti OEMnya Kemudian di bagian pintu Depan Kita juga ada pasangkan mid bus Dari Studio Reference Ya Dengan treatment peredam sebanyak dua lapis Di bagian plat dalam dan plat luar Ya Bisa kalian denger sini Ya Suaranya seperti batu Di belakang juga kita treatment Dengan peredam Keluaran dari Studio Reference Banyak dua lapis ya Di plat dalam dan plat tengah Kalian denger lagi Oke Oke Untuk pintu udah Kemudian Kita juga pasangkan Tidak lupa kita pasangkan Satu unit DSP Untuk mengontrol keseluruhan sistem Dari mobil ini DSP yang kita pasangkan Yaitu DSP amplifier Keluaran dari OZORA Hi-Res Yang kita installkan Tepat di bawah jok Dari driver Mobil Honda Accord CR2 ini Ya Dan juga Untuk Mendrive subwoofer Yang ada di belakang Kita juga tambahkan Satu unit Amplifier Keluaran dari Impulse I80 Yang kita installkan Tempat di bawah jok kiri Atau jok passenger Di sebelah kiri Oke guys Jadi kalian udah denger sendiri Bagaimana kira-kira Hasil suara Dari mobil Honda Accord CR2 ini Dan juga Kalian juga udah lihat Apa aja yang udah kita pasangkan Dan yang udah kita upgrade Di mobil Honda Accord CR2 ini Dan konsep apa yang udah kita terapkan di mobil ini Nah Kebetulan Disini ada juga Pemilik dari mobilnya Langsung aja gue panggil ya bro Bro Nah Lo udah lihat kan sendiri Kira-kira Apa aja yang udah kita upgrade Di mobil ini Custom boxnya seperti apa Terus Suaranya seperti apa Kira-kira Bagaimana nih Menurut pendapat lo Hasil upgrade-nya Sebelum Dan sesudah Gitu loh Jelas Beda banget ya Setelah di upgrade Soalnya lebih Ketel jernih Basa juga lebih dapet Walaupun Posisinya di belakang Terus Setelah pemasangan itu Gak banyak merubah Bentuk Atau body Mobil ya Kecuali di belakang Emang sengaja dibikinin Deck sendiri Custom sendiri Biar Lebih presisi Biar lebih rapi pun Customnya gue cek Tadi emang Rapi Dan Fungsionalnya Masih ada lah Kayak gitu So far Keren lah Keren ya Oke guys Itu kira-kira Demikian Dari si Bro Haves Kira-kira Menurut kalian Gimana nih Hasil upgrade kita Di mobil Honda Accord Cher 2 ini Kalau kalian punya pertanyaan Kalian bisa langsung Contact kita Malah di Whatsapp Kita yang ada disini Dan kita juga Sangat aktif di Instagram Kalian bisa langsung Follow IG kita Di Progressive Underscore Autosound Dan jangan lupa Subscribe Youtube channel kita Karena kita bakal Selalu akan Terus update Dari proyek-proyek Kita yang baru Siapa tau Bisa jadi inspirasi Buat kalian Kalau kalian punya pertanyaan Kalian bisa juga Langsung komen Di bawah video ini Karena pasti akan kita Balas secepat mungkin Ya Kira-kira demikian Review kita dari Mobil Honda Accord Cher 2 ini And see you On the next Proyek